Kalau tadi saya cerita, saya sendiri belum menggunakan mobil listrik karena saya masih nabung dulu. Tapi tadi kalau mendengar berbagai inisentif yang diberikan sama pemerintah, kayaknya harus mikir-mikir untuk nabung lebih disiplin lagi buat beli mobil listrik. Ternyata tidak hanya saya, tapi mungkin banyak orang di luar sana yang belum memilih untuk menggunakan mobil listrik karena berbagai alasan. Kami coba tanya ke beberapa warga di Jakarta, apa alasan mereka belum bermigrasi, belum bermigrasi menggunakan mobil listrik dari mobil konvensional. Kita ikuti berikut ini. Masih ada yang, bukan listrik sih, yang itu masih ada di. Kemungkinan ada rasa pengen-pengen merasa yang listrik, Cuma dari segi uang juga masih belum ini kan, masih pengen yang ada aja. Yang saya tahu sih, banyak teman-teman saya yang udah memakai kendaraan itu, itu lebih irit, jauh lebih irit daripada yang masih mesin. Itu jauh lebih irit, cuman ada rasa pengen coba, cuman ya nantilah kadang-kadang. Mungkin bisa aja karena semakin banyak orang yang pakai itu ya, mas ya? Karena kan teknologi juga udah semakin canggih, ke depannya juga mungkin udah akan listrik semua. Kalau itu mungkin karena masih kurang edukasi aja ya tentang kendaraan listrik, kayak sekarang tuh masih kurang banyak informasi-informasi tentang kendaraan listrik, jadinya masih bingung-bingung aja gitu. Dibandingkan kendaraan konvensional kan dia berisik gitu, maksudnya ada suara mesinnya gitu, cuman kalau untuk kendaraan listrik itu kan suaranya lebih minim gitu, jadi kayak saya lebih suka aja gitu. Kebetulan juga saya juga terjadi di sini otomatis, dan ikuti dulu biasanya. Trail kan biasanya kalau yang awal-awal gitu, kemudian harganya juga masih mahal gitu kan gitu. Baterainya apalagi, biar saya sih. Biar tidak terlalu ada kebisingan ya, kalau buat saya pribadi gitu, saya lebih suka tenang di jalan gitu. Itu sih sama, ya pasti, sama TRD, berbeda juga vaksina langka dan mahal. Iya, berarti itu alasan nanti kalau misalnya mas itu lebih terpacu lagi untuk bisa mengganti kenal. Iya, pasti mau nggak mau saya juga percaya. Ya, masih beragam alasannya. Ya, mungkin mudah-mudahan dengan segala kemudahan yang diberi sama pemerintah melalui salah satunya Pak Budekare di Kementerian Perhubungan, mungkin akan lebih banyak lagi yang berimigrasi. Kita bantu dua tujuannya. Ini memang, apa namanya, butuh kontribusi kita semua. Satu, kita transisi energi untuk bisa lebih ramah lingkungan. Yang kedua, Pak, kita apa ya, untuk mengatasi krisis energi ya, Pak ya, kita coba untuk cari energi-energi, sumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Dari tadi yang saya tanya, Pak Budi terus, Pak Menteri Perhubungan terus, sudah bergabung secara virtual, komunitas ketua komunitas mobil listrik Indonesia, wah ternyata sudah ada, unik sekali namanya, koleksi komunitas mobil listrik Indonesia. Ada Pak Arwani Hidayat yang sudah tersambung melalui secara daring, bergabung bersama kamu, sudah ditampilkan di layar. Selamat malam, Pak Arwani. Selamat malam, Mbak Fristian. Pak Arwani, di studio ada Pak Menteri Perhubungan, mungkin ada momennya, Pak? Selamat malam, Pak Menteri. Salam sehat. Sehat selamat, Pak Menteri. Saya Pak jadi Ketua Komunitas. Wah, dapat jempol nih dari Pak Menteri. Karena dapat jempol, mungkin bisa cerita kepada kami, Pak Arwani, kenapa, Pak Arwani pribadi, kenapa memilih untuk menggunakan mobil listrik? Di saat mungkin sebagian besar, kami belum memilih untuk menggunakan mobil listrik. Mungkin bisa cerita itu dulu sebelum kita cerita mengenai koleksi. Iya. Menggunakan mobil listrik memang bagian dari pilihan ya, bagian dari pilihan hidup. Ada yang dari kawan-kawan ini awalnya karena insen pun non-fiskal. Tapi ada juga yang memang sudah berpikir ke arah bagaimana ikut berpartisipasi dalam menghijaukan lingkungan. Nah, saya termasuk yang kedua ini. Karena saya pernah pakai di negara lain salah satu mobil listrik di 2016-2018. sehingga ketika pulang saya harus punya. Ternyata harga kan tadi memang masih mahal. Begitu keluar yang lebih murah, saya baru bisa beli begitu, Pak. Wah, kayaknya saya masuk kelompoknya Pak Arwani nih. Kita tunggu yang lebih murah lagi deh dari Pak Arwani. Saya mau berkontribusi untuk transisi energi. Salah satunya dengan membeli mobil listrik. Tapi nanti, masih nabung. Pak Arwani, mungkin Anda bisa cerita, koleksi ini kemudian Pak Arwani berarti bertemu dengan lebih banyak lagi sosok-sosok, figur-figur yang punya visi yang sama dengan Pak Arwani di koleksi. Bapak bisa cerita bagaimana koleksi, kiprah koleksi selama ini? Iya, jadi mungkin saya koreksi dulu ya. Koleksi kalau kita dipanjangkan, itu komunitas mobil elektrik Indonesia. Mobil elektrik Indonesia? Nah, kita sudah hampir, ya elektrik. Elektrik Indonesia, kita sudah hampir 2 tahun berkiprah di Indonesia. Jadi, kita termasuk generasi pertama yang sejak adanya ProPress 55, kemudian semangat untuk ikut membeli mobil listrik. Nah, setelah membeli mobil listrik, kita sering bertemu di forum-forum media sosial, kita punya visi yang sama, misi yang sama, kemudian kita tergabung, dan kemudian kita sepakat membentuk perkumpulan. Alhamdulillah, kita satu-satunya perkumpulan yang sudah berbadan hukum, dan kita juga aktif di kegiatan-kegiatan ini, Mbak. Oke, sudah berbadan hukum. Untuk, betul. Pak Arwani? Yes. Ya, ya, dilanjutkan dulu Pak Arwani. Kita sudah sekitar yang aktif, sekitar 120-an orang, yang aktif dalam kampanye untuk penggunaan mobil listrik, atau moda transportasi berbasis baterai. Oke, saya koreksi tadi ya, berarti Komunitas Mobil Elektrik Indonesia. Oh iya ya, E itu dari elektrik. Wah, ini salah nih kita. Terus dikoreksi Komunitas Mobil Elektrik Indonesia. Pak Arwani, mumpung masih ada kita berkesempatan bertemu melalui udara dengan Menteri Perhubungan. Mungkin ada yang mau Anda tanyakan kepada Pak Budi Karya? Ya, Pak Menteri. Jadi, keberadaan kami koleksi ini memang pertama sebagai forum silaturahmi di antara pemilik pengguna pemerhati mobil listrik. Kemudian yang kedua, kami juga memang menjadikan koleksi ini sebagai forum sharing dan berbagi pengetahuan dan pengalaman kami menggunakan mobil listrik. Nah, yang ketiga ini sebetulnya Pak Menteri yang sangat penting bagi kami, kami ini memang mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan percepatan penggunaan moda transportasi berbasis baterai, atau mobil listrik, atau motor listrik. Jadi, kami melakukan advokasi dan kami juga siap menjadi mitra pemerintah dalam ikut juga merumuskan kebijakan-kebijakan dan mensukseskan elektrifikasi moda transportasi di Indonesia. Oleh karena itu, Pak Menteri, Jadi, sebetulnya kami ada satu hal yang perlu mungkin harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam kaitannya dengan transisi ini untuk mensukseskan program elektrifikasi moda transportasi. Jadi, stakeholder yang ada di dalam program ini banyak, Pak Menteri. Ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kemenko, Marves, dan SDM, dan lain sebagainya, Pak. Nah, kami memang salah satu sisi advokasi kami, kami belum melihat perlu adanya satu tim yang melakukan evaluasi terhadap suksesnya program ini. Tadi yang sudah disampaikan Mbak Kristian terkait dengan harga mobil listrik yang justru semakin mahal. Harapan kami sudah dua tahun, tiga tahun, terutama setelah program ini jalan, mudah-mudahan kami berharap lebih murah. Nah, kami sudah benchmarking ke beberapa negara terhadap mobil-mobil yang dijual di Indonesia dan perbandingannya di beberapa negara ternyata kita sangat mahal, sangat mahal. Dari berbagai marek kita sangat mahal, sehingga masyarakat kita belum tertarik dan tidak terjangkau untuk berminat membeli mobil listrik. Barangkali mungkin itu Pak Menteri yang menjadi harapan kami, para pemilik pengguna maupun calon pengguna pemilik mobil listrik. Nah, sama nih suaranya sama saya Pak Menteri. Harganya masih tinggi dan ternyata Pak Arwani cerita ya, kalau dibandingkan negara-negara lain kita masih lumayan mahal. Mungkin tengah ada kebijakan yang tengah digodok untuk membuat kami bisa beli mobil listrik dengan harga yang lebih rendah dibanding sekarang Pak Menteri. Jadi pertama saya mengapresiasi Pak Arwani Voluntary ya, sebagai ketua asosiasi. Dan bagi saya itu satu kegembiraan. Satu kali kita bikin touring ya, gak usah jauh-jauh. Tapi kegembiraan itu pasti kita bisa rasakan bersama. Kemarin hari minggu saya touring naik Pespa. Ke? Di sekitar Jakarta, touring Pespa yang konversi. Nah itu bersama Menteri STM, pertama Gubernur DKI, bersama Pak Muroko, menunjukkan pemerintah itu concern tentang mobil atau motor listrik. Dan apa yang ditanyakan sebenarnya itu juga menjadi aim kita, menjadi tujuan kita. Karena memang ini belum bisa terjadi, karena economic of skill-nya belum tercapai. Nah oleh karanya sekarang ini beberapa merk sudah akan diproduksi dalam negeri. Di dalam negeri? Di dalam negeri. Artinya harganya bisa lebih terjangkau dibanding sebelumnya. Dan untuk di produksi dalam negeri, kita mensyaratin juga TKDN itu harus mendekati 50%. Insya Allah dalam tahun depan itu harganya akan signifikan menurun. Pak, ibu-ibu bahwa Bapak mungkin sebagian masyarakat gak tahu TKDN apa. Mungkin Bapak bisa cerita, TKDN itu apa? Hubungannya dengan harga apa? Satu, TKDN itu adalah bagian komponen dari dalam negeri. Jadi katakanlah bagian tertentu pintu dibuat dalam negeri. Atau sasis dibuat dalam negeri. Nah itu harus 50%. Itu menjadi satu keharusan. Sehingga pada saat kita melakukan satu produksi, satu sisi kita memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Tapi one day ini menjadi satu keunggulan karena negara tetangga kita belum mulai. Jadi kita bisa ekspor nanti. Jadi pelopor ya? Jadi pelopor. Kita bisa ekspor ke mereka? Bisa ekspor ke mereka. Pada saat kita mencapai satu skala ekonomi yang baik. Ingat bahwa populasi kita banyak sehingga kemungkinan daripada pasarnya juga baik. Saya mau pertajam lagi tadi. Saya mau bantu Pak Arwani untuk dapat jawaban dari pertanyaannya. Jadi kapan kira-kira harga mobil listrik lebih murah lagi di Indonesia? Mungkin Bapak bisa sebut tahun depan, beberapa tahun lagi? Saya pikir tahun depan sudah akan lebih murah. Tahun depan? Wow. Apa? Satu, pabriknya mulai berproduksi. Yang kedua, ada subsidi dari pemerintah bagi mereka yang memiliki. Jumlahnya nanti Ibu Menteri Keuangan yang tahu itu ya. Tapi motor sama mobil akan dilakukan subsidi bagi mereka yang membeli. Jadi satu sisi karena skala ekonominya memadai, besar, harganya lebih murah, TKDN-nya banyak, tetapi nanti disubsidi juga. Jadi effort pemerintah ini sangat banyak dan tujuan akhirnya kita tidak saja sebagai pengguna secara makro Indonesia juga sebagai pengekspor mobil listrik. Oke, Indonesia bisa menjadi pengekspor mobil listrik dan itu bisa menjadi sumber pendapatan negara juga. Tadi juga bisa menjadi meningkatkan daya serap. Jadi mungkin bagian daya yang nganggur mungkin bisa ikut bekerja, jadi bisa dapat pekerjaan karena sebagian besar spare part-nya di produksi dalam negeri. Pak Arwani, Pak Arwani juga mungkin ini menjadi pertanyaan sebagian besar. Anda mungkin punya pengalaman mengenai infrastruktur pendukung mobil listrik. Kalau punya mobil listrik itu kalau mobil konfirmasional kan SPBU hampir di setiap titik di jalanan di seluruh Indonesia mungkin. Tapi mobil listrik bagaimana? SPKLU itu bagaimana? Ya, infrastruktur untuk mobil listrik kan kita ada yang punya pribadi di rumah. Jadi setiap, rata-rata setiap pembelian mobil listrik kita mendapatkan portable charging, kemudian wall charging. Nah, so far untuk penggunaan di dalam kota memang kita tidak ada masalah apapun. Artinya sepanjang rangenya itu antara 300 km, kita tidak ada masalah untuk menggunakan daily use. Memang kita baru ketemu masalah itu kalau kita sudah keluar kota, antar-kota, antar-provinsi yang sudah di atas 300 km. Maka kita tentunya memerlukan infrastruktur yang disebut dengan SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, alhamdulillah sih Pak Menteri, kami sebelum Pak Menteri kemarin kembali 20 mobil yang dari Kemenhub. Kami koleksi sudah memulainya, kami sudah mencoba rute Jakarta-Bali. Oh, hebat. Anggal 7 Juli. 7 Juli kami memulai kegiatan e-mobility day dengan PLN. Jadi kita mengkembanyakan penggunaan kendaraan listrik, baik motor, mobil, mobil, dari Jakarta ke Bali dan kami tidak mengalami problematika sepanjang perjalanan. Kami bisa melakukan pengisian meskipun karena jumlah SPKLU-nya masih terbatas, kami masih melakukan antrian lah. Antrian tidak bisa melakukan pengisian bersama-sama. Dan kami juga terus mendorong PLN agar segera melakukan pemerataan, terutama besaran atau kapasitas SPKLU-SPKLU terpasang. Dan beberapa titik yang sudah kami juga selaku user sudah mengusulkan kepada PLN dari mulai titik mulai dari Banten sampai ke Bali yang sudah kami alami. Dari jalur tengah, jalur selatan kita sudah mengusulkan kepada PLN selaku user dan PLN selaku pemasangnya gitu yang punya SPKLU. Dan insya Allah untuk tahun depan, pasca J20 sudah banyak, lebih banyak lagi daripada kemarin kita melakukan perjalanan ke Bali. Insya Allah sudah banyak dan jangan khawatir lah. Kami sudah mengalami itu, Jakarta-Bali tanpa problem kita sudah melakukan turun. Sudah berhasil Jakarta-Bali, tapi kita harapkan di daerah-daerah lain di Indonesia juga semakin tersedia infrastruktur, maupun tentu tidak hanya kementerian perhubungan sendiri, tapi semua stockholder yang punya kontribusi untuk itu. Pak Arwani, semoga kita bisa ngobrol banyak di lain kesempatan, tapi senang sekali Bapak bisa berbincang langsung dan bertanya langsung kepada Pak Menteri. Pak Menteri juga bisa tahu bahwa saat ini sudah ada komunitas mobil elektrik Indonesia yang dengan semangat, kebersamaan untuk mengkabanyikan kita bertransisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Pak Arwani, Anda sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di obrolan malam edisi kali ini. Sama-sama. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Saya jeda, saya jeda saya akan kembali ngobrol dengan Pak Menteri karena pertanyaannya adalah usai KTTG20 kita lihat secara demonstrasi menggunakan mobil listrik, konkretnya selanjutnya apa?